Nah coba perhatian ya, motor Kawasaki ini ya itu ngebul, ya itu keluar asap ini, ini nggak normal, ini nggak normal. Ini bisa terjadi karena apa? Yang paling terjadi adalah karena adanya oli yang terbakar di ruang bakar, sehingga mengeluarkan asap ini, bisa pembakarannya mengeluarkan asap. Kenapa olinya bisa terbakar? Ini karena di sini ring pistonnya itu sudah mangap, itu atau sudah kemakan ya. Mungkin sebagian orang sudah tahu itu, tapi ada juga yang belum tahu ya. Selain daripada itu ada lagi, biasanya karena bannya itu sudah terlalu tua gitu ya, jadi sudah tidak ada rambut-rambut lagi untuk dipakar, sehingga ngebul begitu. Ini motor gampang sekali menyala ya, hemat sekali bahan bakarnya, cuman itu dia. Nah, oh iya ini tadi tentang kenapa motor Dua Taken ini mengeluarkan asap ya, dari kenal pot. Karena di dalam pembakaran ini tercampur dengan oli, gitu. Dari mana oli itu bisa tercampur? Nah, di sini. Ini harusnya penuh ini oli ya, harusnya penuh, gitu. Jadi, ini kosong ini, tuh. Nah, lihat, tidak ada olinya kan tuh. Olinya tidak ada sama sekali, lihat. Ini kondisi motor rata ini ya. Tuh, lihat, olinya tidak ada. Itu hanya uap saja. Tapi sebenarnya olinya sudah habis terbakar, gitu ya. Karena ini pakai standar samping tuh. Harusnya standar samping begini, olinya itu penuh. Di sini penuh dengan standar samping yang posisi miring begini ya. Posisi miring begini, harusnya oli di sini penuh. Ini tidak penuh. Karena apa? Dia ikut terbakar, gitu. Ini nalpotnya sampai putih begini karena panas ya. Tapi di sini garing tuh, tidak ada apa-apa, gitu ya. Tuh, lihat. Tidak ada pasah-pasah rembes oli kan. Berarti memang dipakar dengan sempurna itu oli mesinnya. Dan bagi yang ingin memiliki motor seperti ini, harus betul-betul punya pemikiran yang betul ya. Karena apa? Ini isi tankinya banyak. Kurang lebih 10 liter kurang. Jadi kalau modal 2 ribu, 3 ribu gitu ngisi bensinnya, itu cuma sampai di karbu saja. Bahkan tidak mau turun. Jadi ngisinya jangan ke tanki. Langsung disuntik di sini saja. Kalau ngisinya cuma 1 ribu, 2 ribu ya. Dana pelajar gitu istilahnya. Pokoknya, kalau motor ini harusnya itu motor yang bagus itu tidak ngebul. Tidak keluar asap di sananya itu ya. Tidak berasap. Kalau sudah berasap begini, ini ring pistonnya itu mesti diganti. Harus ditambah sedikit karet. Supaya benar-benar rapat. Biasa ring piston gapnya kan makin lama makin lebar. Supaya tidak melebar terus-menerus, dikasih karet. Karet itu kan bisa mengembang kempis. Nah, ring pistonnya pakai karet. Gitu. Dijamin motor tidak ngebul lagi. Itu saya praktekkan di motor Astra Prima. Nah, ini selalu perhatikan oli sini ya. Kalau olinya sudah begini, ini tuang lagi sampai penuh ini. Nanti saya tuang lagi ini sampai penuh ini ya. Kalau kondisi miring. Kalau kondisi begini sih masih ada ini. Berarti itu makanya masih ngebul tuh. Ini posisi tegak. Tidak miring ya. Tegak. Posisi tegak gitu. Begini. Kalau standar dua ya hampir penuh. Olinya begitu ya. Berbuih ya dikit-dikit. Buih di lautan luas gitu. Karena abis menyala mungkin aja jadi berbuih. Miring amat di posisinya ya. Itu salah satu ciri-cirinya ya. Terus kadang juga itu bisa juga oli dari sini. Nah, oli dari sini ini merembes. Masuk ke sini, masuk ke sini. Dan terbakar juga bisa. Itu juga bisa bikin ngebul gitu. Begitu. Kurang lebih. Ini kan. Ini kalau diisi dua botol alias 200 mili. Enak. Jalanan banyak lubang itu. Enak. Tidak duk-duk-duk-duk. Kalau diisi cuma satu. 100 mili atau cuma sebotol itu. Satu-satu. 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 Gitu. Ya. Ya. Ini bukan lampu sen. Ini lampu senja. Nyalanya putih. Agak silo. Ini sen. Sen. Gitu. Ini. Atau ini lampu rem. Ini. Lampu senja. Nah, itulah alasan kenapa motor begini itu ngebul ya. Gitu. Kalau orang enggak tahu nanti pas beli kok ngebul gitu ya. Berarti langsung ganti ring piston saja. Sekalian diganti sama pistonnya gitu biasanya. Ini ban kok begini amat bentuknya ya. Kayak ban murahan ini. Memotor-motor begini rata-rata pakai ban ban murahan. Enggak pernah pakai ban yang bagus. Selalu pakai ban ban murahan. Ini ban murahan itu. Ban buat di lumpur. Ini juga sama ini ya. Ban depannya begini nih. Lihat. Masa ban entul-entul begini ya. Jelek itu. Nah, kita tes nyalakan kembulian ya. Masih bisa nyala enggak nih. Pada nyala lampunya. Kita nyalakan aja ya. Kok nggak mau nyala ya. Wah. Tidak ada tenaga mungkin. Lihat. Oh... Tidak ada kenal. aba. kalau punya motor seperti ini terus ngepul-ngepul terus gak bisa diperbaiki ini diganti aja semua yang dari sini sampai sini itu diganti bisa juga selain ring piston disini klepnya bocor disini ada klep ini bisa terjadi kebocoran halus yang bikin oli ini naik ke atas klep dan atas-atas dikit-dikit seperti itu semoga bermanfaat ini ketatasan apa aku bisa begini warnanya aslinya kan begini kotor iya ketatasan apa ini anak cin kali ya muncrat disitu terima kasih terima kasih selamat menikmati